Hai co-friend, di sini diminta menentukan nilai dari fungsi limit berikut, di mana limit x menuju 2 untuk 2x kuadrat minus 4x plus 3. Maka kita akan masukkan x sama dengan 2 ke fungsi limitnya. Nah, jika hasilnya adalah suatu nilai tertentu, itu akan menjadi nilai dari fungsi limitnya. Nah, tetapi jika bentuknya adalah 0 per 0 atau tak tentu, maka bentuk dari fungsi limitnya harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi kita masukkan dulu x sama dengan 2 ke 2x kuadrat minus 4x plus 3, maka ini sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 dikurangin 4 dikali 2 ditambah 3. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 2, 4 kali 2 berarti 8, dikurangin 4 kali 2 berarti 8 ditambah 3. Maka ini adalah sama dengan 3. Jadi menghasilkan angka tertentu. Jadi limit x menuju 2, 2x kuadrat minus 4x plus 3, nilai limitnya sama dengan 3. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.